Pasukan Hezbollah merilis bukti kekalahan Israel di Gaza pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Dalam video tersebut, tampak helikopter Israel sibuk mengangkut sejumlah tentara yang kritis akibat tersambar rudal F-16 yang diluncurkan Al-Qasam. Tampak para tentara tersebut dipindahkan dari ambulans ke helikopter dengan cara ditandu. Sejumlah tenaga medis dan militer Israel pun turut mengerhubungi para tentara yang kritis. Pasalnya, para tentara itu akan dipindahkan ke rumah sakit di Israel untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, dilansir dari Al-Mayadin, imbas serangan rudal F-16 dari Al-Qasam. Tiga tentara Israel tewas. Selain itu, sebelah lainnya mengalami kritis dan luka-luka. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!